Pemirsa sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Madiun menyampaikan padangan umum soal nota keuangan AUBD perubahan yang sebelumnya dibacakan oleh Bupati Madiun. Pendapat yang dilontarkan legislatif sebagai besar mempertanyakan soal sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa yang cukup besar. Menindah lanjuti nota keuangan Bupati Madiun tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau AUBD perubahan Kabupaten Madiun. Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian padangan umum fraksi DPRD terhadap AUBD perubahan Kabupaten Madiun tahun anggaran 2023. 5 dari 6 fraksi DPRD Kabupaten Madiun menyampaikan kritik saran dan pendapatnya mengenai pengalokasian pergeseran anggaran pada PAWD tahun anggaran 2023. 1. Yakni fraksi kebangkitan bangsa. Pada perubahan anggaran di akhir masa jabatan Bupati Wakil Bupati Madiun periode 2018-2023 ini tidak ada saran. Sedangkan dari sisi masukan bahkan pendapat biarnya mempercayakan sepenuhnya pada anggota fraksi yang duduk dalam alat kelengkapan DPRD atau AKD yakni badan anggaran. Sedangkan kelima fraksi yang menyampaikan pendapat saran dan masukan mayoritas menyeroti soal sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa yang cukup besar, serta jumlah pos anggaran yang dapat dibahas dalam PAWD tahun anggaran 2023, serta penurunan dana transluar dan pendapatan daerah. Pembelasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 92.173.012.285. Sedangkan pada pos belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.566.811.141. Mohon dijelaskan mengapa belanja operasi mengalami kenaikan yang sangat besar dibandingkan belanja modal. Ada tujuh hal program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Maniun di tahun 2023. Namun karena terbatasnya potensi kemampuan keuangan daerah, maka dalam rencana perubahan APBD tahun 2003 ini tidak dapat sepenuhnya mengakomodir semua usulan program dan kegiatan yang ada. Namun fraksi BD Perjuangan mengharapkan agar dua program kegiatan yaitu program meningkatkan sumber daya manusia. Mendasar pada pasal 161 ayat dua Peraturan Pekerjaan Nomor 12 tahun 2019 tentang Pegelumat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pendolongan teknis pengelolaan keuangan daerah dijelaskan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila A. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kuah yang tertutup dalam APBD awal. Pemerintah Bapak Madiun selama masa Pemerintah Bapak Madiun menunjukkan adanya kerja yang maksimal demi pemerintahan para rakyat Bapak Madiun serta menunjukkan adanya kerjasama yang baik dengan dan semua pihak yang terlibat di dalam pembangunan serta kerjasama antar institusi yang begitu solid beserta koronomi kuda Kabupaten Madiun dan DPRD Kabupaten Madiun. Proses PT Jendera mengusulkan harus dilakukan kajian potensi pendapatan daerah yang terpotensi sehingga target pendapatan yang terpotensi dengan angka yang modern. Di samping itu para fraksi berharap pergeseran anggaran kali ini disesuaikan prioritas dan daya serap masing-masing OPD PMK Madiun bisa kembali mendapatkan dana transfer dan DID lebih besar. Pada prinsipnya, apa yang disampaikan pada nota Kabupaten Madiun yang telah disampaikan kemarin itulah yang disanyakan pada teman-teman yang minta fraksi DPRD Kabupaten Madiun. Khusus untuk PKB memang menyerahkan sepenuhnya kepada anggota banggar pada saat pembahasan PAPBD nanti. Selanjutnya legislatif Kabupaten Madiun pada pekan depan menjadwalkan rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati Madiun, perihal, saran, tanggapan, dan pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD. Tova Pradana, CTV Madiun Terima kasih telah menonton!